Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini di channel Arisaka Percata Oficial Kita akan membagikan sebuah tutorial mudah dan cepat Bagaimana cara membuat sebuah poster atau mungkin thumbnail untuk Youtube Dengan template yang sudah disediakan Mari kita masuk dulu Ketikan My Wall di Google Terus pilih poster My Wall Kita masuk ke website nya Bapak Ibu Nah seperti ini Pastikan dulu setelah kita sudah masuk ke website Set nya atau situs nya Kita login Ya tidak betul kita sudah login ya Masukkan bisa menggunakan FB Bisa menggunakan email dan sebagainya Kemudian langsung klik Ini create design Ya Kemudian akan muncul tampilan desain-desain yang akan apa ya Bisa kita pilih gitu ya Banyak sekali yang ada di poster My Wall ini Dan template nya cantik-cantik ya Seperti ini Dan kita tinggal mengedit nya saja ya Tinggal nambahin gambar tulisan dan sebagainya Yang akan kita pilih nanti adalah semuanya Saya mau bikin poster atau thumbnail Itu dengan ukuran 16 banding 9 Maka saya pilih ininya dengan posisi by size atau by ukuran Nah kita pilih digital display 16 banding 9 Saya pilih yang bentuk image saja ya Walaupun disini sudah ada yang namanya bentuk gambar atau poster berbentuk gambar Atau yang ada tambangnya seperti ini Ada kamera seperti ini Ini adalah berbentuk video Bebas ya Biar cepat Kita pilih yang image saja Nah silahkan pilih salah satu poster yang mau kita rubah Misalkan saya mau rubah ini saja Nah kemudian kita klik Terus kita bisa mengolahnya menjadi sebuah poster yang kita impikan Atau kita inginkan Contoh misalkan ini ada gambar orang Kita tidak suka gitu ya Kita rubah Kita delete Kita tambahkan gambar kita Waduh Ya misalkan mbak ini gitu ya Kita masukkan Ya seperti ini contohnya Kita juga bisa mengaturnya Kita rubah dulu posisi ini efeknya Kita pilih misalkan Carvet seperti ini Kelihatan ya Nah terus kita bisa misalkan Ini tidak penting gitu ya Apa sih logo apa ini Kita hapus Kita rubah tulisannya Dengan cara klik tulisan Kita double klik seperti ini Kita ganti tulisannya Nah contoh ini ya Tutorial membuat video animasi Nah contoh Nah seperti itu ya Terus Kurang M ini Terus kita bisa mengaturnya Ini kita gini ya Kita gedein seperti ini bisa Atau kita rubah jenis tulisannya Nah seperti ini Klik pada font Kita pilih Misalkan Yang agak keren gitu ya Misalkan ini ya Nah ini contoh Terus kita rubah Apa namanya Warnanya Nah Tidak kelihatan Nah ini ya Terus kita juga bisa ngasih yang namanya Tambahan Sedo Misalnya Sedo Bisa Apa namanya Strong Sedo Macam-macam ya Terus kemudian Untuk judul Ini kan tutorial utama ya Kita bisa pilih selanjutnya disini Menggunakan apa Menggunakan Kita kecelkan tulisannya Tutorial membuat video animasi Menggunakan Nah ini kita rubah Plotacon Nah Yes Selesa deh Nah Gedein Kemudian Kita ganti warna Biar gak biru sama ya Atau mungkin Ini kita rubah Tulisannya biar agak garam Kita rubah Misalkan Ini karena banyak Sehingga tidak Banyak pilihan Akhirnya bingung milih Ya Terus Sebentar ini masih Apa Merubah fontnya dulu Ini dilakukan online Bapak Ibu ya Terus kita mau ganti warna Misalkan Gini ya Kita kasih Sedo Nah Yadi deh Oh ternyata fontnya gak ketemu Waduh Font yang saya minta tadi gak ketemu Bapak Ibu Yaudah Seperti ini Menggunakan Plotacon Atau kita cari Font lain ya Ya Kita klik dulu Pada font Kita cari font yang lain Misalkan ini Ya Lucu ya Oke Gak apa-apa Ini aja Mungkin menggunakan ini Biar kelihatan fontnya Kita rubah Jadi ini Misalkan Nah Sip Kita rubah Gini ya Tutorial mau video animasi Menggunakan Photagon Nah ini youtube Kita ganti nama Nugita ya Terus kita mau nambahin apa ya Ini kita ganti nama kita Ini kita ganti nama kita juga gak apa-apa Nah cepet kok Terus Ini mbaknya gak enak Kalau ini damarnya mbak Terus namanya saya Kita rubah aja Ini Apa namanya Fotonya Pakai kutu saya aja Biar nanti Gak terjadi Miskomunikasi Ya ini Contoh aja Nah ini Kita bisa nge-crop Bapak ibu ya Crop Usahakan ini terlalu gede gitu ya Kita free Kemudian kita Nah nge-crop seperti ini Klik crop Terus kita lihat Tara Tau saja Ya seperti ini ya Terus kita Atur ininya tadi Pele yang Curved Biar kelihatan cantik Kita tambahkan Oh logo Samy Sanof Kita tambahkan logo Samy Sanof di atas Nah ini kebetulan Saya sudah Nge-upload banyak ya Bulub-bulub Nah Sehingga nanti bisa dipakai Terus seperti ini Yes Terus Ini karena tutorial pertama Saya ngasih Apa namanya Ini dipakai aja Gak apa-apa Yaitu Pertama itu adalah Tentang install 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 Protagon Versi Versi PC Versi PC ya Atau laptop Kita rubah Mungkin Anunya Apa Kasih shadow yang Strong Nah Atau kasih warna yang berbeda Gak apa-apa Biar lebih Keren Yes Atau hitam aja ya Nah Sip Terus kemudian Kita masukkan Font huruf Atau gambar huruf 1 Yes Ya Karena ini adalah Video tutorial yang pertama Tutorial menggunakan Protagon Insta Protagon versi PC Terus Bisa ditonton di Nah gitu ya Kasih aja ini Kita hapus aja Kita hapus Kita kasih Gambar aja Biar lebih enak Gitu ya Kita kasih Ini Watching To YouTube Iya Kita crop Biar tampak Elegant Yes Kemudian Kita atur Pengaturannya Di Perfect Loh Kok gak mau Ini tadi Saya gak crop Saya crop dulu Wah ini jurang Saya crop dulu Belum saya Oh Gitu ternyata tadi Astaga Crop Yes Nah Nah oke Tutup Terus Kemudian Kita masukkan Like and Subscribe Saya punya Like and Subscribe Kita masukkan Sini Kita copy Aja Ini Biar cepat Nah Kita ganti Warna Putih Ya Oke Kita gedein Atau ini Ditukar Tempatnya Disini Ini Disini Keren Like and Subscribe YouTube Channel Aris Eka Prasetya Selesai deh Jadi itu Bapak Ibu Cara bikin Apa namanya Poster Dengan cara cepat Menggunakan Template Buatan dari Poster Membol Sekarang untuk Menyimpannya Untuk versi gratis Bapak Ibu Itu Ini akan ada Tulisan Made with Poster Membol Tapi Ini kita kasih Saran saja Saran saja Buat Bapak Ibu Yang menggunakan Poster Tapi dengan ukuran 16 banding 9 Nanti ini Hilang Bapak Ibu Gak tau ya Saya kenapa Tapi yang panjang-panjang Atau yang potret Atau yang Meninggi ya Potret ya Itu Ada Tulisan ininya Made with Poster Membol .com Itu ada Tapi kalau yang landscape Terutama 16 banding 9 Ini gak ada Kita cek ya Kita klik save Akan disimpan Di Tadi Di Apa Akun kita Kemudian dia akan Memberikan Apa namanya Permintaan Apakah mau di download Oke kita akan download Sebentar Ini masih proses dia Saving Ternyata mudah Bapak Ibu ya Cara bikinnya ya Hanya klak klik Klak klik Ganti sana Ganti sini Gitu ya Dan ternyata sudah menghasilkan Sesuatu yang bagus Nah ini ya Sudah disimpan Kemudian kita bisa Langsung download Atau kita share Dan sebagainya Kita download saja dulu Oke Kita Ini ya Kita free ya Kita basic Ada Watermarknya Ada watermarknya Tapi gak apa-apa Kita cek aja nanti ya Kita Kalau equality Bayar 2,99 dolar Oh gah Kalau saya gak mau Bayar ya Kita yang free aja Kita download Karena hasilnya juga bagus Bapak Ibu Walaupun yang free ini Bagus juga ya Nah ini sudah Silahkan dimasukkan Dimana Gitu ya Kita simpen Di Biar gak Gak bingung nyarinya Kebetulan kita Tambah spotagon Kita bikin folder Baru saja Biar nanti semua Gambar-gambar Tentang spotagon Ada disini Gambar Kita simpen disini Bapak Ibu Terus kita Rubah Namanya Tutorial Satu Simpan Close Kita lihat sekarang Hasilnya Di Video Kemudian tadi Di rekaman Ini Bele plotagon Oke Gambar Yes Ternyata Tidak ada Tulisannya Kita cek ya Bapak Ibu Kita lihat Bim Salah Bim Jadi apa Prop Prop Gak kelihatan Iya kelihatan Sebentar Nah Ternyata Walaupun tadi Kita yang free Kalau Mele Yang 16 Banding 9 Itu gak kelihatan Gak tahu Mungkin dia otomatis Motong sendiri Atau gimana Saya juga gak tahu Nah itu Cara paling gampang Bapak Ibu Untuk membuat Yang namanya Poster Yaitu Menggunakan apa Aplikasi Atau Website My Wall Poster Terima kasih Semoga bermanfaat Terus pantangin Yang namanya channel Ariseka Presetia Oficial Jangan lupa Like dan Subscribe Terima kasih